Nasib EGIA NUS Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot susi air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot susi air, Kapten Phillips Mark Mehartens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama tiga orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot susi air dari sandera. Jurubicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk empat orang, masing-masing EG, YK, EW, dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Phillips Mehartens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB wilayah Tigandu Gama Derakma Mayor Oskar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia baru Philip Merton. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Merton kepada aparat Indonesia.